Halo selamat pagi semuanya Oke kali ini saya mau share sedikit tentang Outsystem ya lebih tepatnya tentang Outsystem Service Studio atau tools untuk nge-develop aplikasi menggunakan Outsystem Platform Nah kalau teman-teman ingat ya kalau kita buka Outsystem Service Studio itu kan ID-nya lah kalau bisa kita bilang ya tempat kita nge-develop Nah dia secara times itu kan dia times-nya light gitu ya jadi terang Nah ini kalau buat developer tuh jadi bikin mata lelah nggak nyaman gitu ya Nah ada nggak sih di Outsystem Service Studio-nya ini fitur dark mode waktu dulu-dulu itu belum ada nih sampai sekarang pun kita lihat apakah sudah terimplement atau tidak nah request-nya ini sebenarnya sudah muncul dari sekitar tahun 2017-an mulai banyak developer gitu ya nge-submit idea di Outsystem idea untuk dihadirkannya fitur dark time gitu ya jadi kalau teman-teman bukan ya dari isu yang ada gitu ya pengen dimunculkan dark time di Outsystem Service Studio agar ya developer bisa lebih nyaman nge-develop aplikasi menggunakan Outsystem dan kalau teman-teman iseng coba scroll ke bawah gitu ya ini ada informasi dari staffnya mengabari kalau dark time ini udah achieved gitu ya di Service Studio-nya cuman kalau di versi Windows dia baru ada di versi beta kemungkinan nanti akan dirilis di main rilisnya entah kapan tapi kalau kita pengen coba preview lihat-lihat kita bisa download di beta versinya ini kita bisa install berbarangan dengan yang existing kita install Service Studio di komputer kita nah ini bisa di download seperti biasa di install dan kalau untuk Mac dia udah ada GA versinya ya jadi bisa langsung dipakai ini udah main rilis lah ya nah gimana sih tampilan dari si dark time-nya di Outsystem Service Studio 11 ini gitu ya kalau misalkan ini saya udah install jadi secara default tampilannya masih light sama seperti yang biasa kita gunakan gimana kita ngerubah atau nge-switch times-nya dari yang light ke dark mode ini kita tinggal klik edit ya terus ke preference nah disini nih ada toggle untuk ngerubah teams dari dark teams ke apa dari light ke dark teams ya jadi kalau kita switch nih nah terus kita apply nah ini timesnya dia berubah ya timesnya berubah menjadi dark mode ini kalau tampilan list aplikasi gitu ya yang ada di environment kita kalau kita buka di detail aplikasinya misalkan disini saya punya aplikasi Home Monitor gitu ya ini juga akan mengikuti dari apa namanya sorry ini bukan aplikasi tapi modul gitu ya dari modulnya gitu ya nah ini juga secara tampilan akan widget-widgetnya toolbox gitu ya itu akan mengikuti jadi dark mode dan yang menarik juga untuk semua tab yang ada di bagian sisi kanan data logic interface juga ikut berubah menjadi dark mode gitu ya di logic juga sama ini kita coba lihat gitu ya nanti kalau bikin logic di dark mode bakal seperti apa perbedaannya dengan yang light di data juga sama misalkan kita bikin entity gitu ya product gitu ya nah disini kita kasih field name kayak gini aja gitu ya terus disini kita bisa bikin server action ini get product data gitu ya yes get product data nah ini kita kasih parameter product id outputnya product bisa dilihat ini secara apa namanya tampilan juga ngikutin jadi dark dan menurut saya ini lebih nyaman dibandingin yang lightnya ya kalau kita assign kita komplitin aja ya gitu ya follow logic sederhananya nah ini bagian assignmentnya juga berubah menjadi seperti ini mungkin pertama kali kita nyoba bakal sedikit canggung tapi kalau kita biasain jadi lebih enak kok nah ini kalau di segi UI sebenarnya karena tampilan aplikasi itu mengikuti themes aplikasi jadi dia kalau aplikasinya misalkan base colornya warna putih ya dia bakal 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 ikut warna putih ya nggak ngikut themes dari ide nya nah itu perlu yang perlu kita pahami nah kurang lebih seperti itu ya preview nya temen-temen bisa coba download dan install saja kalau penasaran thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati